Ini dia Superkala MG04 Salah satu brand yang saya suka sejak pertama kali bawakan Superkala P106 Thank you banget nih buat yang sudah request kemarin ya MG04 Untuk fitur andalanya Superkala MG04 ini ada di built-in GPS, Kompas, Baro, dan Alt-E Touchscreen-nya sendiri terbilang smooth, ringan, dan UI-nya ini bagus ya, simple menurut saya Dia sudah menggunakan panel AMOLED, pastinya ada always on display Untuk aplikasinya juga saya suka yang namanya Fit Daying Ketika pairing pertama kali dia minta kode pin ya, jadi nggak sembarangan pairing gitu, terhubung ke smartwatch Yang pertama kita bahas di bagian fitur GPS-nya Untuk lock GPS-nya, saran saya ini dilakukan di outdoor ya, atau tempat terbuka Sampai dia benar-benar ke lock, baru lakukan olahraga Soalnya kemarin saya tes, belum ke lock GPS-nya, saya sudah memulai lakukan olahraga Sampai akhir olahraga itu data GPS-nya nggak ke lock guys, jadi tidak terbaca ya GPS track-nya Untuk AOD-nya sendiri cukup mudah mengaktifkannya, ada di menu shortcut, tinggal kita slide aja ke atas Dan di tap, di menu shortcut-nya ini terlihat dia tidak bisa ditambah atau di custom lagi ya, jadi bawaannya aja seperti ini AOD-nya juga cuma ada satu pilihan aja nih, tetapi dia bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai, keren Untuk AOD-nya, saya tes ini bisa menyala all day ya, sepanjang hari, dan tidak ada batasan waktu Saran saya sih kalau tidak penting banget, mending non-aktifin aja biar irit baterai Fitur seperti Bluetooth call tersedia, ini saya tes menggunakan smartphone dari Android, dia bisa melakukan panggilan WhatsApp call, mantep nih Untuk baca notifikasi chat masuk dari WhatsApp, saya tes juga ini terlihat bisa membaca banyak karakter pesan ya, dan font-nya terlihat bagus Untuk watch face bawaan dari smartwatch-nya sendiri, ini agak aneh sih ya, terbilang dikit banget, cuma ada satu pilihan, tetapi kita bisa download dari aplikasinya ya Fitbeying, dan di Fitbeying ini terbilang banyak sekali pilihan watch face yang bisa kita unduh secara gratis Untuk kedua tombolnya juga terbilang clicky, bagus, solid, tombol yang atas ini kita bisa scroll untuk tampilan ke atas ke bawah atau ke samping gitu ya Kemudian tombol yang bawah seperti biasa untuk masuk ke mode sport, olahraga Nah, kalau dari segi desainnya sendiri, saya melihat sih ya, ini mirip-mirip seperti si MG03 Tetapi katanya sih ada yang bilang berbeda di bagian case bezelnya Kemudian juga saya cek di bagian aplikasi produknya, ini terlihat mirip seperti MG03 Yang terlihat membedakan, kalau saya bilang sih, ini terlihat di bagian strap ya, ketara banget Build quality, ini bagus, solid nih smartwatch, apalagi yang warna full black-nya ini, keren banget sih, cowok abis Battery kapasitasnya lumayan besar, 370 mAh, nggak sampai 400 ya, hampir malah Pemakaian saya ini baru seharian, turunnya sekitar 7%, jarang terhubung ke smartphone, AOD juga ini kadang aktif, kadang nggak Fitur-fitur yang dibawakan dari Superkala MG04 ini, seperti heart rate sudah pasti ada ya Ini saya tes, dia bisa berjalan secara dinamis atau berkelanjutan Lalu fitur kesehatan lain seperti stress level, breathe, blood oxygen, menstrual cycle ini tersedia Fitur lainnya seperti alarm, timer, stopwatch, kompas, altimeter, barometer ini tersedia Fitur seperti remote camera, bluetooth music, jam dunia, fine phone juga ada Untuk yang suka fitur kalkulator di smartwatch ini, saya cek tidak ada ya atau tidak tersedia nih Dan yang saya belum sebutkan, seperti auto brightness, dia tidak ada, masih manual Kemudian dia juga ada fitur yang namanya water lock di menu shortcut Untuk mengeluarkan air ketika kena air Tapi saran saya sih, kalau nggak penting banget, ngapain dikenain air ya Screen time off ini lumayan lama, bisa sampai 60 detik atau 1 menitan App view atau tema tersedia 3 pilihan, tetapi dia tidak bisa di double click dari crown Jadi kita harus aktifkan melalui settingnya Harganya sendiri, smartwatch dari Superkala ini harganya sekitar 700 ribuan saat video ini tayang Tersedia ada 4 pilihan warna Dan kalau saya pakai di lengan saya yang kecil, ukuran lingkar 16 cm Bisa terlihat untuk dia punya strap ini terlihat cukup panjang ya Untuk kualitas strapnya menurut saya ini cukup lentur ya guys Dan dia punya 2 penyangga strap yang bisa lebih rapi ya ketika dipakai seperti ini Tampilannya ketika di lengan saya yang kecil terlihat ini agak besar ya Dia punya diameternya dan ketebalannya sedang sih menurut saya Nanti kita ukur, dia punya raise to wake sangat-sangat amat responsif Setelah sekali lagi 6 perlahan aja Nah, bisa dilihat kan? Sangat amat responsif guys Cakep bener Saya ukur untuk ketebalannya, kalau di pinggir case-nya aja Ada di 11 mm lebih, hampir 12 ya Sedangkan di tengah dekat sensor heart rate-nya ada di 13 mm lebih Ini cukup tebal sih menurut saya untuk di bagian tengah heart rate sensornya ya Ukuran diameternya sendiri 46 mm lebih Lumayan besar Dan lock to lock-nya saya lihat dia 50 mm aja Ukuran dia punya lebar strap 22 mm Mungkin kalau kamu kurang suka dengan model strapnya bisa diganti model yang lainnya ya Tapi menurut saya untuk strap bawahnya sih udah lumayan bagus ya Kesimpulannya smartwatch dari Super Color MG04 ini bagus Untuk di bagian display terbilang smooth, ringan, UI-nya ya Sudah AMOLED screen plus AOD yang bisa mengikuti tampilan watch face AOD-nya ketika aktif pun bisa untuk di raise to wake Keren Build quality yang bagus, solid Tombol clicky, desain keren terutama yang punya saya ini warna full black Ini sporty abis ya Fitur outdoor-nya juga cukup lengkap nih Ada GPS, kompas, baro, alti Mungkin yang ada itu fitur seperti kalkulator ya Notifikasi masuk ini saya lihat juga bagus Bisa terbaca dengan banyak karakter pesat